Sampai jumpa di video selanjutnya. Semuanya tersedia. Berbagai corak kain, semua ini membuat kain perempuan tidak bisa menahannya. Lihat lagi pakaian lain yang indah, semua ini berasal dari sepangan tangan yang terampil. Anda lihat potongan roi yang dijahit memodel dan berbentuk. Kak Rung dari Vietnam, mahasiswa Fakultas Hukum. Perang yang membuat dia tidak bisa teruskan kuliah 13 tahun, lalu menikah ke Taiwan. Masa muda punya hobi menjahit pakaian, awalnya hanya untuk mengisi waktu luang. Dia bilang, saya sangat kasian. Dia tanda saya bisa buat apa? Saya bilang bisa jahit baju. Mereka kasih saya sebuah mesin jahit, mesin jahit kecil. Saya bisa urus suamiku. Suamiku tubuhnya tidak sehat, tidak bisa jalan. Sudah dibuat, saya tidak tahu berapa harganya. Dia kasih saya 200 yen. Saya sangat senang rasanya. Satu setel baju termasuk bahannya, hanya terima 200 yen berikan kepada Kak Lung. Membawa prestasi besar dari sini, dia pun andarkan perbaiki pakaian, membantu penghasilan keluarga. Dua tahun lalu, suami telah meninggal. Dia sangat sedih demi keluar dari merasa kehilangan suami. Dari dorongan teman-teman, dibukalah studio pribadi jahit pakaian. Saya suka merancang, maka saya suka menjahit pakaian. Dengan harga dari dia, kami pun terkejut. Banyak kain yang bisa sesukanya dipilih. Harganya murah pula. Lalu pelanggan yang datang sekali, kemudian bisa jadi teman baik. Tahun ini, lagi musim yang ini. Dia masih bisa berikan Anda beberapa corak, beberapa aksesori, semuanya gratis. Harga murah, pengerjaan yang indah. Setiap style, semuanya sama seperti mau dipakai, tidak boleh sesuka hati. Kak Lung sesara profesional dan keramahan menangkan persahabatan. Keluar dari kepedihan menciptakan kehidupan baru di Taiwan.